Itu banyak warna lah. Ada lirik yang nakal juga, seperti sedang ingin bercinta gitu kan. Ada lirik yang agamis, spiritual gitu. Faktor apa yang membuat Dewa 19 bisa bertahan sampai 3 dekade di industri musik? Ini jawabannya biasanya bisa diikut ya. Boleh dari kami, semuanya diikutnya. Apakah karena musiknya? Apakah karena manajemennya? Gabungan kualitas karya dan manajemen? Atau ada faktor lain? Faktor lainnya apa klentik maksudnya? Makanya yang selama ini mungkin jarang dibicarakan sehingga bertahan 3 dekade. Gimana mas? Mungkin satu-satu ya jawab ya. Ya siap. Yuk ke dulu gitu misalnya. Ini ngelepar ya. Ujung-ujungnya ngerikas semuanya. Dari sasubaladu juga ya. Kan, menurut kak Yuka apa yang bikin Dewa 19 bertahan 30 tahun kamu? Yang pasti ganteng-ganteng keren-keren pemainnya. Oke. Kan, neselinnya jawabannya? Ganteng-ganteng keren-keren. Jago-jago mainnya. Ras, skill-nya ngeri-kering. Iya. Itu setuju. Yang ketiga ya. Yang ketiga ya. Pemanajemennya gampang dan ditelain cashboard. Ya. Paling gampang di cashboard-in itu membuat bahagia player-nya. Oke. Manajemennya ya. Oke. Gimana? Erlos, ada yang menapain nggak? Ya mungkin kalau gue bisa menjawab ini dari sisi... Outsider. 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 Dari penggemar. Dari peladewa. Karena menurut saya mereka sangat konsisten ya. Untuk mengeluarkan hits dan untuk berkarya gitu. Karena mereka nggak pernah putus untuk mengeluarkan karya-karya yang memang banyak digemari dengan popular gitu. Oke. Jadi, dan semua karya-karyanya juga mereka banyak yang membekas di hati banyak orang di Indonesia gitu. Jadi pasti marketnya tak akan selalu ada. Jadi, mau sampai 150 tahun lagi saya masih di luar biasa. I mean karyanya ya. Karyanya ya. Gitu kan udah mati gitu. Pasir kita udah mati banget gitu kan. Selama 50 tahun lagi ada tuat semuanya. Gua masih nyanyi sih agak? Gua masih, gua udah 190 berarti waktu tumbuh. Tapi gua rasa itu yang paling penting. Karyanya. Konsistensi ya. Oke. Mas Dio gimana mas? Oke pasan dulu. Mas. Oke boleh. Gimana mas? Ya mungkin menurut saya karena karyanya bagus-bagus. Lagunya bagus-bagus. Sayang kalo sampe bubar kan. Dia patut dipertahankan. Terus ya mungkin nggak tau juga ya. Mungkin dari sisi feng shui kali ya. Mungkin meskipun ada ya pasti ada konflik lah gitu dengan suatu grup. Cuman ya pasti akan balik lagi gitu. Mungkin kalo ada orang feng shui yang bisa ngecak satu-satu. Mungkin kalo ada karena bisa cuat. Ada yang bisa ngecak. Mungkin ada yang bisa ngecak. Ngecak tuh maksudnya ngecek satu-satu. Secara detail. Oke. Pada bulan lahir. Tahun. Berarti. Yang bisa ditinggalkan lain. Kemistri yang bikin bertahan ya. Mas Dio ya. Cocokan-cocokan itu. Mas Onja. 30 tahun mas. 3 dekade. Jadi saya nih. Kok cabut mas. Eh sorry. Bukan itu pertanyaannya. Jadi ya ini semua kan. Apa ya. Keberuntungan. Berkah Tuhan. Tapi ada satu yang saya sampaikan. Dio 19 tuh kayak. Klub bola elit. Yang lama bertahan. Banyak juaranya. Gitu. Ini. Gimana ya. Saya seneng banget. Bisa gabung disitu. Sama seperti. Kita nih dalam tim yang sangat kuat. Gitu. Jadi. Kayak Real Madrid lah. Gitu misalnya. Galantitos gitu ya. Jadi. Jadi misalnya gini. Di setiap lini. Di setiap lini itu bagus. Menurut aku. Itu dari pembuatan lagu. Banyak dibuatan Tani ya. Andra. Itu. Algi dilini depan. Lini belakang. Itu bagus. Ehm. Secara musikal. Ehm. Ini kalau saya mendapatkan diri tadi. Seperti Elo ya. Dari sisi orang. Di luar ya. Mungkin. Groofnya bagus. Jelas. Ya kan. Temanya tuh. Kuat. Lagu-lagu ini. Jadi. Kayak orang nonton. Misalnya nonton. Film ya. Kalau lagu. Kalau film serem. Ya. Ya mesti. Kalau film horror ya. Orang mesti ngerasain serem gitu. Kalau. Ya itu seperti itu. Yang saya rasain ya. Dari lagu-lagu yang ada. Saya pikir. Itu yang kuat. Tapi yang terutama. Adalah keinginan kita. Untuk terus bertahan. Untuk. Memenangkan pertandingan. Bukan untuk orang-orang lain ya. Tapi saya lihat. Kita. Punya. Kekuatan yang sama. Yang apa ya. Paling gak. Untuk sama-sama. Menang dari. 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 Diri kita sendiri. Untuk tetap maju dan bertahan. Oke. Berarti. Kekuatan personilnya ini. Iya. Teamwork. Yang ukul di masing-masing lidi. Dan itu bisa bergabung. Menjadi satu teamwork. Itu yang bikin. Sampai 30 tahun. Iya. Siap. Oke. Mas Andra. Gimana mas. Dari. Hari pertama kan. Mas Andra. Sampai hari ini. Dari 87. Dari 87 mas. Gak bosen mas. Iya. Eh sorry. Ya. Yang Yoko bilang tadi. Gampang kasbonnya ya. Oh jangan-jangan kasbon paling banyak. Makanya. Gimana mas. Aduh apa ya. Hmm. Gak ada jawaban yang ini sih sebenernya. Tapi yang pasti Dewa punya hits. Lagu hits tuh banyak banget. Oke. Gak cuma 1, 2, 3, 4, 5. Tapi puluhan. Tuh. Makanya bisa dibilang. Tiap album itu enak semua. Ini mungkin subyektif ya. Tapi emang itu kenyataannya. Iya. Terus. Kemistrinya kuat. Ya. Meskipun. Sempat gak ganti. Personil. Tapi. Founding Fathers nya. Masih ada. Dhani dan saya gitu. Member yang dari awal. Gitu terus. Terus. Apalagi ya. Takdirnya. 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 Itu gak ada yang bisa ngalahin sih. Siap. Itu dia. Mas Sandra. Thank you. Mas Agung. Gimana mas? Bersambung doa tuh kenapa mas? Bahkan dewa juga tuh. Oh bala dewa? Ya bener. Sebagai bala dewa. Bahkan gak pernah ngaku. Bahkan gak pernah ngaku. Bahkan gak pernah ngaku? Hahahaha. Akhirnya bisa bergabung. Lu pernah bikin pengakuan ya. Bagaimana mas Agung? Ya sudah terwakili semua sih sebenernya. Oke. Oke, tapi mau taruh versi mas Agung sendiri, apa sih yang bikin dewas 19 atau 30 tahun? Kasbon lah, kasbon lah ya Kasbon ya? Kasbon, kasbon kesana nih mas Kasbon jarang sih, tapi kita semua, di awal ya Ya kalo saya sih lebih ke karya, karena karyanya bisa diterima banyak kalangan dari.. seumpulan kita sampai yang anak-anak kita pun mengenal dewa gitu kan Jadi saya pikir itu menjadi kenapa dewa harus sayang untuk dibubarkan atau bubar gitu ya Itu aja sih, lebih ke karyanya Karyanya yang bikin terus eksis Firza, gimana bro? Ya, saya sebagai yang paling muda kali ya Dan.. Banyak sebenarnya banyak.. Banyak-banyak aspek lah gitu Mungkin aku beberapa poin aja Doa yang pasti Doa dari bala dewa Terus doa dari teman-teman di dalam Manejemen, bahkan mungkin membernya sendiri itu punya doa yang bagus Jadi mungkin bisa bertahan sampai di sekarang gitu Dan aku mewakili teman-teman yang mungkin mileniaus Jadi itu karya-karyanya juga gak sulit untuk diterima Karyanya itu gak sulit untuk diterima Karena founding fathernya itu selalu update gitu Selalu banyak referensi-referensi yang mungkin anak-anak sekarang itu dengerin Gitu jadi gak ketinggalan zaman Gitu Terus Apa lagi ya? Ya itu aja kali ya Karena terlalu banyak Terlalu banyak Banyak sekali Story-story cerita-cerita yang bisa diulik gitu Banyak Banyak sekali Banyak cerita-cerita menarik Mungkin next, mungkin Teman-teman bisa ngulik lagi tentang Tentang dewa Masih banyak sekali Masih banyak sekali Ada liriknya yang pusing banget Kalau kita dengerin ya Ada yang sekedar I want to break free Jadi memang Memang Kita memang Ya hidup itu Banyak warna lah Ada lirik yang nakal juga Seperti sedang ingin bercinta gitu kan Ada lirik yang agamis Spiritual gitu Macem-macem lah Namanya juga manusia kan Kadang-kadang Apa Nakal Kayak yuge Ada liriknya Tentang 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 Jadi memang Konsepnya seperti Queen Mbak Lagunya liriknya Ada banyak macam Oke Pertanyaan kedua Lagu yang bersejarah sekali Mungkin dari proses pembuatan gitu Ya mungkin Roman Picisan ya Karena Roman Picisan tuh lagu dibuat Untuk Untuk bertahan ketika Ali Lasso udah tidak menjadi vokalis jawa lagi gitu Oke Enggak apa Ngarang lagunya Serius Ngarang semennya serius Gitu Supaya Supaya gak ada tinggal penggemar lah gitu Udah Ya Kalau album yang Album yang bersejarah ya mungkin bintang 5 Karena Itu album kan Penentuan Apakah ganti vokalis itu Bisa bertahan Atau tidak gitu Jadi energinya juga berbeda di setiap masa Iya Siap, oke personal mas Kalau bersama Othello kita punya pengalaman tiga kota, itu perfect Oke Mungkin ini, mungkin ego terbaik yang pernah kita alami Biasanya Nomor rekeningku masih ingat? Eh kisah Waduh sih itu kuncinya Terus mas, pertanyaan pertama Mungkin mas Dari yang bisa ngejawab Kenapa ada personal personal deal Kenapa full team tapi gak full team gitu loh Yang bilang full team kan sisang Ya Bensanya Tapi dari semua, katakanlah drummer mas Ya langsung aja deh Nanti kita ada rencana manggung di JIS ya Oke Jika diizinkan oleh pak gubernur, kita akan manggung di JIS Sabtu Oktober, mungkin akan full team disana mas Lebih full team daripada yang di Jogja ini Itu Oke Oke Oh Aksan gak bales jawab whatsapp Oh gitu Soalnya Oke Lupa gak tau aja Udah terjawab ya Pertanyaan pertama Pertanyaan kedua, Mbak Sisan Monggo Pertanyaan kedua, mungkin kayak mas Dari bilang 2020 awal, sebenernya kita harusnya jalan 6 kota roadshow Pertanyaan, yang akan segera Pertanyaan tersebut Ya Tips